Intro Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Di dalam Al-Quran disini, tepatnya pada surah Al-Qari'ah Allah SWT berfirman Al-Qari'ah Apa itu Qari'ah? Para ulama tafsir mengatakan bahwa Yang dimaksud Al-Qari'ah adalah suara Yang keluar dari moncong sangkaka la israfil Yang kalau seandainya suara ini masuk ke telinga-telinga manusia Bahkan bukan hanya manusia, jin bahkan para malikat sekalipun Maka akan mengalami Sebuah kejutan hebat Bahkan sampai kepada kematian Itulah Al-Qari'ah Suara yang memekakkan telinga Menghancurkan setiap gendang-gendang telinga makhluk Bahkan sampai mengalami kebinasaan Para ulama mengatakan bahwa Setiap hari sebenarnya ada Al-Qari'ah Terkadang Al-Qari'ah itu terjadi di barat Di timur Di selatan dan di utara Artinya sebuah habar yang sangat menakutkan Dan juga memekikan telinga Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan orang-orang kafir Senantiasa ditimpa oleh Al-Qari'ah Maksudnya bencana Disebabkan perbuatan mereka sendiri Lalu Kapan terjadi Qari'ah ini Kalau anda melihat tartib Al-Quran Sebelumnya surah Al-Qari'ah ini Dimulai dengan surah Al-Adiyat Dan dalam surah Al-Adiyat Tepatnya pada ayat ke-9 Dan juga ayat ke-10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apakah dia mengetahui apabila dibangkitkan Apa-apa yang ada dalam kuburan Dan diperlihatkan apa-apa yang ada Pada setiap dada-dada manusia Kapan itu terjadi Kapan manusia dibangkitkan dari kuburan Dan kapan Allah subhanahu wa ta'ala Menyingkap setiap Yang disembunyikan setiap hati manusia Maka jawabannya Ketika terjadi Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Begitulah tartib Al-Quran terkadang Surat sebelumnya Ada kaitan dengan surat setelahnya Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Habar yang menakutkan Baik di barat ataupun di timur Seperti umbamanya terjadi Gempa yang luar biasa Sehingga Mengakibatkan ribuan jiwa melayang Dan kita mendengarnya Itu disebut Korea Atau tsunami yang melulantakkan sebuah kota Dan menenggelamkan serta Membinasakan penghuninya Sabar sampai habar itu kepada kita Itu disebut Korea Setiap hari ada kari'ah Habar-habar yang menakutkan dan menggetarkan hati Suara-suara Yang menyampaikan berita Sampai di telinga kita Sehingga kita merasa ketakutan Apalagi sekarang Wabah di mana-mana Wabah COVID-19 atau Corona Di mana-mana Sering kita mendengar Bahwa di negeri ini Sekian ribu meninggal akibat Corona Di negeri itu sekian juta meninggal akibat Corona Bahkan di negeri kita juga Di sini meninggal Di sana meninggal karena Corona Maka habar-habar yang menakutkan seperti itu Dalam bahasa Arab disebut Korea Tetapi bukan Korea yang dimaksud Habar-habar yang menakutkan itu Dalam surah Al-Qari'ah yang di sini artinya Suara Yang mempengaruhi semua makhluk Disebabkan suara ini Maka bumi akan digempakan Disebabkan suara Al-Qari'ah ini Semua yang ada di langit Menjadi robok Wa'idhan nujumun kadarat Di mana bintang-bintang berjatuhan Karena suara Qari'ah ini Wa'idhal biharu fujjirat Air lautan ditumpahkan ke daratan Disebabkan dengan Qari'ah ini Ida syamsu kuwirat Apabila matahari digulung Disebabkan Qari'ah ini Semua dihancur-hancurkan Langit dihancurkan Bumi dihancurkan Gunung-gunung lautan Jadi Al-Qari'ah ini Suara yang maha dahsyat Yang keluar dari Moncong terompet Atau sangka kali israfil Yang ditiupkan pada Tiupan yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Yasin Dan mereka orang-orang kafir berkata Kapan janji kebangkitan itu terjadi Jika kalian orang benar Mereka hanya menunggu Satu teriakan saja Satu Qari'ah saja Yang akan membinasakan mereka Ketika itu mereka Sedang bertengkar Sehingga mereka tidak mampu Membuat wasiat sekalipun Dan mereka juga tidak dapat Kembali kepada keluarganya Itulah Al-Qari'ah Apabila datang Al-Qari'ah Teriakan itu Maka seseorang akan lari Dari saudaranya Seseorang akan lari Dari orang tua ibu bapanya Seseorang akan lari Dari anak bahkan pasangannya Itulah Al-Qari'ah Mempengaruhi semua makhluk Makanya Allah mengatakan Fala yastati'una tausiyatan Wala ila ahlihim yarji'un Apabila datang Qari'ah Maka mereka tidak sanggup Lagi memberikan wasiat Bahkan tidak sanggup Kembali kepada keluarga mereka Karena Itu terjadi Pada hari kiamat Tetapi Al-Qari'ah Hanya terjadi Dan menimpa orang-orang kafir saja Orang-orang yang beriman Tidak akan merasakan Al-Qari'ah Karena sebelum Al-Qari'ah ini datang Suara yang menggetarkan Bahkan Menghancurkan Bahkan Membinasakan ini Orang-orang yang beriman Walaupun sebiji zarah keimanan Mereka sudah diwafatkan Allah Dengan dikirimkan angin Yang sangat sejuk sekali Sehingga tidak ada yang hidup Di permukaan bumi Kecuali hanya orang-orang kafir saja Itulah yang akan merasakan Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Al-Qari'ah Ini sama Dengan metode ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan kalimat Al-Haqah Al-Haqatu Mal-Haqatu Wa ma'adraka mal-haqah Di sini juga sama Al-Qari'ah tu Mal-Qari'ah tu Wa ma'adraka mal-qari'ah Lalu apa bedanya Al-Haqah dengan Qari'ah di sini Al-Haq diambil dari hak Kebenaran Artinya benar terjadi Apa yang dimaksud benar terjadi Maksudnya kiamat besar Maksud Al-Haq artinya Hakkun sayaqah Memang betul-betul akan terjadi kiamat itu Kapan Jawabannya ketika Terjadi Qari'ah Jadi Qari'ah itu Adalah jawaban dari kalimat Al-Haqah Karena Al-Haqah itu dan Qari'ah Dua-duanya sama dari nama-nama Hari kiamat Karena nama-nama kiamat itu banyak Salah satunya Al-Haqah dan Qari'ah Dan Al-Haqah itu artinya Hakkun sayaqah Pasti akan terjadi kiamat besar Kapan itu Al-Qari'ah Ketika terjadi Qari'ah Makanya uslubnya sama di sini Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang sampai tiga kali Al-Qari'ah tu mal Qari'ah tu wa ma'adraqa mal Qari'ah Terulang-ulangnya kalimat Qari'ah menunjukkan ta'kid Menunjukkan penguat Bahwa memang Qari'ah itu akan terjadi Suatu ketika Nabi SAW Murung Dan tidak suka makan, minum, bahkan beristirahat Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW Akan kemurungan Rasulullah SAW Kenapa Rasulullah tidak ceria hari itu Maka Nabi SAW mengatakan Fakaifa'unna'am Bagaimana aku akan merasakan ni'mat Waqad iltaqama sahibu karnin Karena Sementara pemilik trompet sangka kala itu Sudah siap meniupkan sangka kalanya Maknanya Dengan diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul Adalah tanda-tanda telah dekatnya kiamat Dan Israfil sudah mulai menempelkan Ujung dari sangka kalanya Siap ditiupkan Menunggu izin dari Allah SWT Dan apabila Israfil Meniupkan sangka kalanya Disinilah terjadi Al-Qari'ah Suara Yang keluar dari moncong Israfil Yang akan masuk ke telinga-telinga manusia Ke telinga-telinga binata Ke telinga-telinga jin dan bahkan para malaikat Maka Allah SWT katakan Kullu man alaiha fan Wa yabka wajhu rabbika dil jalali Wal ikram Ketika itu manusia Binata Jin Bahkan para malaikat akan dihancurkan Wa nufiqa fissur Fa idha hum minal ajdasi ila rabbihim yansiru Maka akan ditupkan sangka kalanya itu Pada waktunya Hakkun sayaka Pasti terjadi Al-haqqatum al-haq Wa ma'adraqa mal-haq Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Ketika Dengan keadilan Allah SWT Allah SWT Tampakan tanda-tanda kiamat besar Yang tertibnya menurut Al-Hafid Ibn Hajar Menukilkan Beberapa pendapat para ulama Di antaranya adalah Pertama Keluarnya Al-Mahdil Muntadhar Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu Dan ini mukaddimah alamat kiamat besar Kemudian setelah itu Hurujud Dajjal Munculnya Dajjal Dan memfitnah selama 40 hari 40 malam Di daerah Kutub Dan di daerah yang normal waktunya Di mana daerah Kutub Ada yang satu hari Sama dengan setahun Satu hari dengan sepekan Bahkan satu hari Sama dengan sebulan Kemudian setelah itu turunnya Isab Nimariah Dan membunuh Dajjal Di sebuah tempat yang disebut dengan Babilud Di negeri yang sangat diagungkan Israel hari ini Kemudian setelah Dajjal Meninggal dunia Maka sebagian besar ahli kita Beriman kepada Isa Yang membawa syariat Islam Kala itu Ikut masuk ke agama Nabi SAW Dan sebagian ahli kitab Akan beriman kepada syariat Rasul Karena Isa Ibn Mariam Sebelum wafatnya Kemudian terjadilah Fitnah yang disebut Dengan Ya'juju wa ma'juz Keluar Ya'juz dan Ma'juz Dan Allah Binasakan makhluk ini Setelah Allah Binasakan Ya'juz dan Ma'juz Maka Isa pun Yang sebelumnya Al-Mahdil Muntadar Meninggal dunia Maka manusia Sedikit demi sedikit Akhirnya Berubah kembali Menjadi kufur dan jahat Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan alamat kepada mereka Agar mereka bertobat Langit digelapkan Tiba-tiba muncul Duhan Muncul Duhan Muncul Duhan Yang Duhan ini Berasal dari Langit Asap yang sangat hitam Tebal Yang kemudian Menyelimuti Seluruh bumi Kemudian akan Dihirup oleh Orang yang beriman Paling tinggi Mereka pilak Tetapi kalau Dihirup orang kafir Mereka akan Kesakitan Bahkan sebagian Mereka membunuh Atau sebagian Wah khasfun bil maghrib Yang disebut Orang kafir masih tertidur Sampai ketika waktu sudah Lewat jam 6 Matahari tidak kunjung Muncul Kemudian lewat Duhur matahari tidak kunjung Muncul Kemudian lewat Asar matahari tidak kunjung Muncul Ketika harusnya matahari Tenggelam Tiba-tiba matahari Terbit dari arah barat Maka manusia Tidak manfaat lagi Keimanan mereka Mereka pun menyesal Orang-orang yang Menyembah berhala Membuang berhalanya Tidak ada manfaat Bagi mereka Orang-orang yang Ahli masyiat Dengan sujud Ruku Bertobat kepada Allah Tidak ada manfaat Keimanan mereka Dan ini berlaku Selama 3 hari Matahari terbit Dari arah barat Ketika sudah 3 hari Maka matahari Kembali normal Terbit dari arah timur Maka muncullah Dabatun minal ar Binatang yang melata Dari perut bumi Kemudian Mengejar Setiap manusia Dan memberikan Setempel Dalam Jidat dahinya Orang yang beriman Mumin Tetapi Apabila berjumpa Dengan orang kafir Setempel Hidungnya Sampai gosong hitam Dan itu Tanda dari kekafirannya Sehingga ketika itu Hanya ada sebutan Mumin dan kafir saja Tidak ada nama lain Ketika kemudian Manusia sudah terpisahkan Mana mu'min Mana kafir Yang mu'min Mempertahankan keimanannya Yang kafir Makin jahat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kirimkan angin Yang sangat sejuk Sehingga Mewafatkan Seluruh orang-orang Yang beriman Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Keluarkan api Di bumi hijaj Dan juga Bumi yaman Dari adan Mengkiring manusia Kemahsyar mereka Kemana Ke Syam Disitulah Ardu 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 Mahsyar Ketika manusia Sudah berkumpul Di Syam Apa yang terjadi Yang terjadi Surat yang kita baca Al-Qari'atu Mal-Qari'ah Al-Qari'atu Mal-Qari'ah Israfil Meniupkan Moncong Sangkakananya Sehingga Keluar suara Yang maha dahsyat Membunuh Semua Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali Makhluk Yang dikecualikan Allah azza wa jall Itulah Al-Qari'ah Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah azza wa jall Dan Al-Qari'ah Ada dua Al-Qari'ah Yang pertama Menghancurkan Alam semesta Membunuh Jiwa-jiwa Dan tidak ada Satupun yang selamat Kecuali Dibinasakan Dan Al-Qari'ah Yang kedua Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Firmankan Pada ayat selanjutnya Yawma yakunun nas Kal farashil mabzuz Yawma yakunun nasu Kal farashil mabzuz Yaitu Pada hari manusia Persis seperti Laran Yang berhamburan Di dalam ayat yang lain Kal jaradil muntashir Seperti belalang Yang berterbangan Apa bedanya Laran dengan belalang itu Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Mencontohkan dengan Dua binatang ini Pertama Kal farashil mabzuz Seperti belalang Yang kedua Kal jaradil muntashir Yang pertama Seperti laran Yang kedua Kal jaradil muntashir Seperti belalang Coba Anda teliti Laran dan belalang ini Kalau kita lihat Laran Biasanya Laran itu binatang Yang hidup di sawah-sawah Di kebun-kebun Di musim hujan Apabila melihat cahaya Maka laran ini Akan datang Dari mana-mana Kemudian Akan bertumpu Di cahaya itu Tanpa Ada sebab Dan tujuan Laran itu Mereka terbang saja Mendekat cahaya Tanpa melihat Kiri kanan Depan belakang Mereka saling Menabrak Satu dengan yang lainnya Satu Sayapnya jatuh Kemudian dua sayapnya Jatuh Akhirnya jatuh Semuanya Begitulah laran Terbang tidak beraturan Mereka saling menabrak Karena tidak ada tujuan Tetapi kalau belalang Itu beda Belalang itu Kalau terbang dengan kawanannya Maka mereka akan Terbang bersama-sama Menuju satu titik Makanya Allah mengatakan Khusya'an absaruhum Yakhrujuna minal ajdasi Ka'annahum jaradun muntasyur Pandangan mereka Tertunduk Ketika mereka Keluar dari kuburan Seakan-akan mereka Belalang yang Berterbangan Menuju Satu Seruan Dengan patuh dan penuh rasa takut Mereka segera datang kepada Satu titik penyeru itu Dalam keadaan seperti itu Orang-orang kafir Terus saja berkata Ini adalah hari yang sangat sulit Ini hari yang sangat sulit Lalu bagaimana cara menjamanya Dua binatang ini Pertama seperti laron Yang kedua seperti Belalang Para ulama menjelaskan Jadi ketika Al-Qari'ah yang kedua Bagi pendapat Botiupan sangka kali itu Dua kali Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Katakan Kami lempar semua Beban-beban Berat bumi Ke permukaan Maksudnya Jasad-jasad manusia Dilempar ke permukaan Kemudian Ruh-ruh Dilesatkan Dikembalikan kepada Jasadnya Apabila jiwa-jiwa Disatukan kembali Dan kami keluarkan Beban-beban Berat bumi Maksudnya Jasad-jasad manusia Dikembalikan Kemudian Dikumpulkan Di padang masyar Lah ketika Hari kebangkitan Pertama ini Manusia Seperti larut Ketika mereka Dibangkitkan Mereka Mengatakan Ya wailana Mamba'athana Mim marqadina Hatha Celaka kami Siapa yang Membangkitkan kami Dari tempat tidur kami ini Maksudnya Dari kuburan kami ini Maka mereka pun Lari Yawma yafirul Mar'u min ahi Wa ummihi Wa abi Wa sahibatihi Wabani Maka mereka lari Dari masing-masing Keluarga mereka Mereka lari ke barat Ke timur Ke selatan Yang dari timur Ke selatan Yang dari selatan Ke timur Yang dari barat Ke utara Yang dari utara Ke barat Mereka tidak ada tujuan Lari ke sana Lari ke sana Tapi orang-orang yang beriman Menyaksikan Kehebohan itu Mereka hanya mengatakan Hatha Ma wa'adar rahman Wa sadakal mursal Inilah janji Allah Yang maha pengasih Dan benarlah Ucapan para rasul Setelah mereka Lalah letih Berjalan Berlari Tidak ada tujuan Baru kemudian Dikumpulkan Di satu titik Tiba-tiba Datang seorang penyeru Untuk Mengumpulkan Semua manusia Yang sudah berhamburan Ke sana Kemari Maka mereka mulailah Jelas Harus kemana mereka Pergi Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutnya dengan Kaljarabil Muntashir Seperti belalang Yang jelas tujuannya Maka yang tadinya Seperti larang Akhirnya menjadi Seperti belalang Ketika Menuju ke Satu titik suara Maka mereka Berkumpul Di titik suara itu Maka manusia Menunggu hisap Dari Allah Azzawajal Disitulah mereka Akan tinggal Diam Bagi orang-orang Kafir Lima puluh ribu Tahun Berdiri Tanpa Berbaring Tanpa duduk Karena kalau Seandainya mereka Duduk Ataupun berbaring Yawma yakumun Nasulirad Bilalamin Pada hari ketika Manusia berdiri Menghadap Rob mereka Mereka pasti Tenggelam dengan Keringat Maka mereka Tidak ada yang Berdiri Tidak ada yang Duduk Apapalagi Berbaring Semua kondisi Di padang Mahsyar Itu berdiri Berdiri semuanya Tidak ada Makanan Tidak ada Minuman Yang ada Matahari Didekatkan Dengan panas Yang luar biasa Yang seandainya Matahari Bumi saja Kalau seandainya Keluar dari Garis edarnya Pasti kita akan Terbakar Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah sesuaikan Suhu matahari Dengan jarak Manusia Sebab kalau matahari Menjauh dari manusia Manusia akan Beku Tapi matahari Kalau didekatkan Kepada manusia Manusia akan Terbakar Maka matahari Sudah pas tempatnya Disitulah Diporosnya Sehingga tidak Terlalu dingin Dan tidak terlalu panas Tapi pada hari Kiamat Matahari akan Didekatkan Satu mil Di atas kepala Kapan itu terjadi Ketika terjadi Al-Qari'atu Mal-Qari'ah Kalau Allah mengatakan Wa ta'kunul jibalu Kal'ihni Al-Manfush Dan ingat Di antara pengaruh Suara Al-Qari'ah itu Dan menjadikan Gunung-gunung Seperti bulu Yang dihambur Hamburkan oleh Amin Coba Anda Ambil Kapas Kemudian Letakkan di kipas Nyalakan kipas itu Anda akan melihat Bagaimana Kapas yang dihampas Kipas itu Akan berterbangan Kesana Kemari Itulah kondisi Bunung Awalnya dicabut Dari pasaknya Kemudian Akan digeser Kemudian Akan diterbangkan Kemudian Akan ditubruk-tubrukan Kemudian Akan dikembalikan Seperti kapas Yang dihambur-hamburkan Lihat bagaimana Dasyatnya Al-Qari'ah Suara Yang bisa Mempengaruhi Alam semesta ini Dengan Kehancuran Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa Peristiwa setelah Terjadinya Al-Qari'ah ini Baik Al-Qari'ah yang pertama Yang menghancurkan Alam semesta Atau Qari'ah yang kedua Yang menjadikan Manusia bangkit Dan menghadap Allah untuk Mempertanggungjawabkan Semua perbuatannya Maka Allah katakan Maka barang siapa yang berat Timbangan Kebaikannya Maka dia dalam Kehidupan yang Sangat memuaskan Artinya Kehidupan yang Diriduhi Anda harus bedakan Timbangan di dunia Dengan timbangan di akhirat Kalau timbangan di dunia Maksudnya ini Ada dua naraca Kemudian Saya taruh Benda yang ringan Di sini Taruh benda yang berat Tentu Yang berat akan ke bawah Dan ringan akan ke atas Itu timbangan dunia Kalau timbangan akhirat Terbalik Kalau seandainya ini timbangan Yang satu berat Yang satu ringan Maka yang berat akan naik Itulah bedanya Timbangan dunia Dengan akhirat Kalau timbangan dunia Makin berat Makin ke bawah Tapi kalau timbangan akhirat Makin berat Makin ke atas Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan Tentang Hadithul bitauqah Hadith tentang Kartu sakti Bertuliskan La ilaha ilallah Lihat bahasa Rasul Tosat bihinna La ilaha ilallah Maka akan menaik Dengan kalimat La ilaha ilallah Kenapa? Karena Di sorga itu Darajat Naik ke atas Sementara neraka itu Darakat turun ke bawah Makanya timbangan di akhirat itu Makin berat Makin naik Makin berat Makin naik Sesuai dengan tingkatan di sorga Dan amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan Banyak di dunia Banyak di dunia Contohnya Khusnul Khulu Baik akhlak Atau banyak berfikir Bahkan Rasul mengatakan Kalimat Kalimat Tani Kalimat Tani Khafifat Tani Alal-Lisani Thakilat Tani Filmizani Habibat Tani Al-Rahmani Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Hilahim Dua kalimat Ringan dilisan Dicintai Ar-Rahman Berat dalam timbangan Bacalah Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Hilahim Faman Thakulat Mawazim Fahuwa Fi Isyatir Radiyah Maka dia akan Diberikan kehidupan yang sangat memuaskan Artinya yang sangat diredoi Orang hidup di dunia saja Kalau Kita diredoi keluarga Anak-anak kita redho dengan kita Istri kita redho dengan kita Orang tua kita redho dengan kita Kita hidup tenang Tapi coba seseorang yang Sedang bertengkar dengan istrinya Tidak redho dengan suaminya Bertengkar dengan anak-anaknya Bertengkar dengan orang tuanya Kita tidak akan tenang hidup di rumah Karena tidak diredoi Kalau seandainya kita diredoi Oleh keluarga saja Tenang kita Lah hidup di sorga itu Semua diredoi Allah akan beri Tidak ada satupun makhluk Dalam dada mereka Kecuali dicabut perasaan dendamnya Jadi hasadnya dicabut Dendamnya dicabut Bengkinya dicabut Semua penyakit hati dicabut Sehingga ikhwana menjadi bersaudara Makanya Mereka akan hidup dengan Kehidupan yang sangat memuaskan Tapi kalau ringan timbangannya Artinya Ringan timbangan kebaikannya Berat timbangan keburukannya Apa yang terjadi Fa'ummuhu hawiyah Wa ma'adraka mahiyah Narun hamiyah Lihat Bahasa Quran Fa'ummuhu hawiyah Maka tempat kembalinya Hawiyah Wa ma'adraka mahiyah Lihat bagaimana Allah tidak Sebagaimana menjelaskan Al-Qari'ah Al-Qari'atum al-Qari'ah Di sini Allah mengatakan Wa ma'adraka mahiyah Allah tidak katakan Wa ma'adraka Wa ma'adraka hawiyah Kenapa di sini Tidak diulang seperti Al-Qari'ah Al-Qari'atum al-Qari'ah Harusnya kan fa'ummuh hawiyah Wa ma'adraka hawiyah Harusnya seperti itu Tetapi di sini Allah tidak ulang kalimat hawiyah Justru dibuat sebuah pertanyaan Mahiyah Apa itu hawiyah Kata para ulama Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengulang hawiyah Seperti Allah mengulang-ulang Kalimat kari'ah Karena hawiyah ini Bagi para ulama Apabila mendengarnya Maka sangat mengkhawatirkan Orang-orang salih Sangat menyedihkan Bagi orang-orang yang Yang dalam hatinya penuh dengan kebaikan Karena mereka apabila mendengar Kiamat Mendengar neraka Mendengar jahannam Mereka akan menangis Makanya lihat orang-orang salih itu Apabila di malam hari Mereka akan Bangun di sepertiga malam Kemudian merasakan gelapnya matahari Diingatkan dengan neraka Dan neraka itu gelap Apabila masuk di pagi hari Kemudian melihat terang benerang Fajar Maka mereka pun berbahagia Karena sudah diingatkan dengan sorga Makanya kenapa Tidak diulang kalimat Hawiyah Justru menggunakan Wama adraka Mahiyah Maka Allah mengatakan Narun Hamiyah Hawiyah itu artinya neraka Yang sangat panas Neraka yang ada di bumi ini Satu diantara Tujuh puluh bagian Panasnya api neraka Yang satu bagian saja Itu bisa membakar satu bumi Bagaimana kalau seandainya Yang tujuh puluh itu Disatukan Menjadi satu Bagaimana panasnya Satu bagian daripada tujuh puluh saja Sudah bisa menghancurkan Alam semesta Bagaimana kalau itu Digabungkan menjadi satu Na'udhu billah Na'udhu billah Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Minannar Dari panasnya api neraka Wallahu alam bis sab Inilah diantara Sedikit tafsir daripada Surah Al-Qari'ah Dan menandang manfaatnya Subhanahu wa ta'ala Insya'atu an la ilaha ilaha Anta astaghfirullah Assalamualaikum